Halo Health Kid, apa kabarnya semua? Kita masih melanjutkan kisah penuh energi ini Sebelum mulai, enakin dulu untuk posisimu dan jangan lupa seduh kopimu Are you ready? Selamat menonton! Gamen Teacher Special Intro Kisah ini adalah masa lalu Araki Gauta sebelum Doi ngajar di SMA Kaku, geng Tepatnya kejadian 6 bulan setelah insiden yang mengakibatkan Sohei meninggal Sudah pada paham ya sama alur waktu penempatan ceritanya Oke, let's go! Cerita berlatar di SMA Sain Fiksional Sore itu, KPM udah berakhir nih, geng Para siswa pun bergegas pulang ke rumah Tapi kegembiraan para murid ini sirna oleh sebuah insiden jatuhnya seorang siswi dari atap gedung sekolah Dan inilah Gamen Teacher Special Satu bulan telah berlalu setelah tragedi jatuhnya salah satu siswi SMA Fiksional dari atap gedung sekolah Araki Gauta mendapatkan tugas dari Ikura untuk mengajar di sekolah tersebut sebagai guru bantu nih Sedangkan paginya di balai kota, seorang asisten wali kota bernama Urabe mengabari wali kota jika pesanannya sudah dikonfirmasi Yaitu seorang Gamen Teacher untuk bertugas di SMA Sain Fiksional Dan wali kota ini bernama Gato Koichi Masih pagi itu, sampailah Gota di SMA Sain Fiksional Dia pun diperkenalkan oleh kepala sekolah pada staff guru lainnya Mulai hari ini, Gota akan mengajar mapel sosial buat gantiin Miyamai Sensei yang lagi cuti Di sana, Gota akan berperan sebagai asistennya Maya Sensei sebagai wali kelas 3D Sementara di atap gedung sekolah, tiga jawara sekolah tengah asik menghajar murid lainnya Dan setiap murid yang habis dihajar, namanya akan dicore dari daftar yang dicurigai Kira-kira mereka sedang absen buat apa ya geng? Dan pelajaran hari itu pun dimulai Gota memperkenalkan diri pada murid kelas 3D sebagai asistennya Maya Sensei Dengan penuh semangat, Gota langsung nyebar angket biodata untuk diisi para muridnya Tapi tindakan Gota dijegah oleh Maya Sensei Disitulah Gota diingatkan kalau sekolah ini punya aturan yang melarang guru dan murid kontak fisik Ada batasan antara mereka yaitu sebuah garis pemisah di kelas Tentu bukan Gota kalau nggak melanggar Dia langsung aja nerobos garis dan bagiin angket dengan antusias Lagi asik jebar angket, datalah tiga jawara sekolah terlambat masuk kelas Tanpa pikir panjang, Gota so asik aja kasih angket pada mereka Dan terjadilah konflik guru dan murid nih Setelah dapat bawa gementah dari muridnya ini, Gota coba kompres lukanya Dia pun kembali diingatkan oleh Maya Sensei agar selalu jaga jarak sama murid Karena tugas guru di SMA Fiksional hanya sekedar kasih mapel doang Merasa ada yang janggal dengan aturan SMA Fiksional Gota lantas menghadap kepala sekolah Dia pun dikasih tau sama kepala sekolah Kalau aturan tersebut adalah pemenang dari wali kota Gato langsung Alasannya ya karena dua tahun lalu sekolah ini bener-bener kacau balau Hingga akhirnya seorang kamet teacher merah ditugaskan untuk membenahinya Setelah dikira kondisi sekolah berangsur membaik, sang kamet teacher merah pun pergi Sayangnya satu bulan terakhir ini sekolah mulai kacau lagi nih Dengan berulahnya Amakawa Atsushi Yang terus berbuat onar menghajar siswa lain tanpa sebab yang jelas Itulah alasannya mengapa pihak sekolah kembali memesan jasa kamet teacher untuk membenahinya Lanjut di tengah kota, wali kota Gato sedang berkampanye politik Agar dirinya terpilih kembali sebagai wali kota di pemuluh berikutnya Visi-misi wali kota Gato belum banyak berubah yaitu membenahi sistem sekolah dengan menggunakan reformasi pendidikan Alhasil pendukungnya pun antusias untuk mengusungnya lagi Di sisi lain, Maya Sensei yang melihat kampanye politik ini disapa oleh Urabe, asistennya wali kota Ternyata Maya Sensei ini adalah putri dari sang wali kota, geng Ketika Maya Sensei hendak pergi, dia pun curiga melihat tiga berandalan menyapa Urabe hari itu Sebab salah satu berandalan ini adalah mantan muridnya Kembali di sekolah, jam sekolah udah selesai Gota lagi-lagi sok akrab pamitan pada muridnya Tapi langkahnya pas pulang terhenti sebab seorang siswa menguntitnya, geng Siswa ini bernama Igawa Kosuke kelas 3D Dia senang bukan main karena Gota udah mau nyapa dia dan juga tahu nama lengkapnya Gak berselang terjadilah masalah lagi Ama Kawaches kembali berulah menghajar siswa lain Dan dengan aksi cepat tanggap, Gota segera menuju TKP Malamnya, Gota menemui Ikura buat diskusi Dia bingung aja, kok ada sih sekolah yang melarang gurunya komunikasi sama muridnya ya Dan sebagai mentor, Ikura cuma bisa kasih saran sama Gota untuk melakukan yang terbaik apapun rintangannya Lanjut di rumah sakit Terlihat Ama Kawas sedang jenguk siswi SMA Fiksional yang jatuh dari atap gedung sebulan yang lalu Siswi ini bernama Akari Dan diketahui ternyata dia adalah pacarnya Ama Kawas, geng Sudah satu bulan sejak kejadian itu, Akari masih belum siuman juga Paginya, Gota dengan semat menyambut para murid di depan gerbang sekolah Semua murid mengabaikan salam dari Gota ini sayangnya Cuma Kosuke yang dengan senang hati menyapa balik pak guru sambil ngasih angket biodatanya pada Gota Gak berselang Maya Sensei yang baru berangkat juga langsung disapa Gota Tapi Doi tetap cuek bebek Pas lagi asik baca biodata Kosuke, Gota kaget ternyata Kosuke nulis pesan di angket tersebut Kalau dia pengen punya teman Sontak aja, Gota langsung teriak manggil Kosuke sambil bilang Kalau hari ini mereka berdua udah berteman Di waktu yang sama, Ama Kawas juga melintas di hadapan Gota Disinilah Gota pun teringat informasi dari kepala sekolah Kalau si Ama Kawas mulai badung satu bulan terakhir ini Tanpa pikir panjang, Gota pun cari informasi tentang Ama Kawas ke Maya Sensei Tapi dengan sikap dinginnya itu, Maya Sensei mengabaikan upaya Gota tersebut Tentu Gota gak kehabisan ide Dia pun nyamperin Kosuke untuk cari informasi tentang Ama Kawas Kata Kosuke, Ama Kawas mulai berubah sejak satu bulan lalu Ketika Hayase Akari pacarnya jatuh dari atap gedung sekolah Konfirmasi sementara dari pihak kepolisian kejadian ini murni buduh diri Tapi katanya Ama Kawas gak percaya gitu aja Dan Gota yang denger cerita ini langsung tuh pergi ke ruang guru Untuk mastiin penyebab insiden tersebut Dia pun dikasih tau oleh Makino Sensei penyebab Akari jatuh Karena perselesihan antarsiswa Para guru gak bisa berbuat banyak Karena ada aturan yang melarang mereka Untuk ikut campur urusan pribadi para muridnya Jadinya ya mereka cuek-cuek aja deh Malamnya di Cafe Hopper Kayak biasa, Gota nongkrong sambil nonton acara TVC Guru Pirang Tema hari itu adalah kekuatan cinta Di sana, ia dan ayah Sohei kembali ngobrolin tentang mendiang Sohei semasa hidup Lanjut di rumah wali kota Gato Terlihat Maya Sensei dan Gato ayahnya sedang santap malam sambil ngobrolin tentang pendidikan Namun ketika Maya Sensei ditanya ayahnya kenapa masih betah ngajar Maya pun tersinggung dan cabut ke kamar Di kamar, sambil menyelesain tugas kantor Maya pun keinget mendiang ibunya yang udah meninggal Esok harinya, Gota minta tolong sama Maya Sensei untuk diantar ke rumah sakit tempat Akari dirawat Terlihat Akari yang tengah dijemuk Amakawa akhirnya siuman nih Disitulah Amakawa langsung nanya ke Akari Siapa pelaku yang telah membuatnya jatuh dari atap gedung Akari yang setengah sadar mengatakan dia itu seorang guru Belum juga kelar jelasin sampai akhir Si Amakawa main cabut aja buat balas dendam Gota dan Maya Sensei yang baru sampai di sana dibuat bingung oleh tingkah Amakawa yang pergi Kayak dikejar setan Sampainya di sekolah Sambil emosi, Amakawa Chase langsung menyerang para staff guru Mereka pun mengumpulkan para guru di atap gedung untuk diesekusi Jika dari mereka gak ada yang ngaku sebagai pelaku penyerang Akari Maka semua guru akan dijatuhi dari atap gedung satu per satu Tentu Gota berusaha mencegah aksi anarkis Amakawa Chase ini Dan memujuk mereka untuk berpikir dengan kepala dingin geng Begitu juga Akari dan Maya Sensei yang juga datang ikut memujuknya Sebagai perwakilan staff guru Gota pun minta maaf pada Amakawa Jika memang para guru ada salah Mohon dimaafkan ya Namun Amakawa yang emosi Malam ngajar Gota habis-habisan Singkat cerita setelah bertahan sekuat tenaga Gota pun kasih pejangan sama Amakawa Chase untuk mengedebankan diskusi Daripada tindak anarkis dan kekerasan yang tidak akan menyelesaikan masalah Disinilah Amakawa Chase akhirnya sadar dengan kesalahan masing-masing geng Setelah satu masalah selesai Maya Sensei menduga kalau pelaku penyerang Akari adalah Makino Sensei Dia coba bujuk yang bersangkutan untuk mengakui di kantor polisi Dan ternyata emang bener dugaan tersebut Makino Sensei lah pelakunya Dia ngaku soalnya nafsu sama Akari dan berniat cabul pada muridnya itu Tapi aksinya ini mengakibatkan Akari jatuh dari ketinggian karena terpojok membela diri Masih dengan pikiran bejatnya ini Eh Makino Sensei gini malah gantian sangat Pengen coba kemolekan tubuh Maya Sensei Untunglah Gota datang dan mengertak Makino Sensei dengan tinjunya yang mampu melombangi tembok Saking takutnya Makino pun mengakui dialah pelakunya Malamnya Ikura dapet telepon dari wali kota Gato yang ikut senang atas pencapaian Gota Membukar kasus besar di SMA Fiksional hari itu Namun sang wali kota masih sedikit kecewa sebab Gota sebagai comment teacher tidak beraksi menggunakan kekuatannya Esoknya akhirnya Makawa CS toba dan meminta maaf pada semua staff guru SMA Fiksional atas ulah mereka Melihat kejadian langkah ini Gota pun ikut bangga dengan jiwa kesatria para muridnya tersebut Dan hari itu Amakawa CS Akari Gota serta Kosuke jadi teman akrab nih ceritanya Mereka pun bahas tentang kehebatan Gota yang mampu bertahan dari tinjunya Amakawa kemarin Hal ini mengingatkan para murid pada sosok comment teacher merah 2 tahun lalu yang bertugas di SMA Fiksional Tentu Amakawa CS masih merasa trauma pada comment teacher merah yang pernah menghajar mereka Semua bermula kerap perselisihan antara Amakawa dan Sonoda Suji si jawara SMA Fiksional Bahkan Sonoda yang kala itu sudah duduk di kelas 3 dan hampir menemukan hujian kelulusan Harus rela dikeluarkan dari sekolah karena kasus ini geng Dan denger-denger nasib si Sonoda kini makin suram Dia jadi berandalan yang bekerja di bawah seorang politisi Sorenya jam sekolah pun selesai Gota pun coba berterima kasih pada Maya Sensei berkat dirinya lah Kasus Akari pun terbongkar Tapi lagi-lagi Maya Sensei tetap cuek dan pergi Disitulah Akari lantas nyapa Gota dan kasih tau kalau Maya Sensei sebenarnya orang baik Dialah yang selalu mengirimnya bunga waktu koma di rumah sakit Kesaksian dari seorang pemilik toko bunga terdekat Akari pun cerita kalau Maya Sensei adalah putri dari wali kota Gato Maya Sensei bersikap dingin seperti itu karena masa lalunya dulu Tepat 6 tahun yang lalu ketika wali kota Gato belum terjun ke politik dan masih aktif jadi guru Sebuah insiden berdarah terjadi Suatu pagi ketika Gato Sensei hendak pergi mengajar dan pamitan pada Matsiko istrinya Hampir saja Gato Sensei dibunuh oleh salah satu murid yang tidak suka padanya Tapi aksi ini dihalangi oleh sang istri yang apesnya malah jadi korban pembunuhan tersebut Tentu Gato dan Maya Sensei melihat kejadian ini sejak saat itu berubah drastis Maya Sensei jadi sosok dingin dan Gato Sensei memutuskan pensiun dan terjun ke dunia politik untuk membenahi sistem pendidikan Itulah sepenggal kisah pilu keluarga Maya Sensei Esoknya gak disangka Sonoda CS datang ke sekolah tuh buat bahas dendam sama Amakawa Karena Amakawa gak nongol juga terpaksa deh mereka nyulik Akari buat disandra geng Kosuke yang lihat kejadian ini coba menghalangi tapi gagal Mendengar kegaduan di sekolah tentu Gota Maya Sensei dan Amakawa CS nyamperin TKP Mereka pun dikasih tau oleh Kosuke kalau barusan Akari disandra dan pelakunya adalah Sonoda Tanpa pikir panjang Gota pun pergi buat transformasi jadi Gamen Teacher Setibanya di gudang sekolah tempat Akari disandra Amakawa coba bujuk Sonoda agar tidak bertindak neka Namun Sonoda yang emosi langsung menghajar habis Amakawa Kata Sonoda Ia kesal akibat perselisiannya dengan Amakawa 2 tahun lalu membuatnya dikeluarkan dari sekolah Dan kini masa depannya suram karena harus kerja jadi kang pukul Di saat Amakawa hampir diajar habis disu telah datang Gamen Teacher Salam Olah Raga Tour Jibun Zihi S-Kotodeku Na Ki Kuen Shizzan Ha 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 Ayah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala sekolah hanya demi agar Sonoda tidak didepak dari sekolah Sebab menurut Amakawa perselisiannya dengan Sonoda bukan murni kesalahan kakak kelasnya itu Mendengar kesaksian jujur ini Sonoda pun menyesal udah salah paham dan meminta maaf pada Amakawa Ternyata dirinya telah diadu domba oleh Urabe bosnya sendiri yaitu asisten wali kota Gato Kota yang dengar penjelasan Sonoda lantas langsung pergi ke balai kota buat menemui Urabe Setibanya disana Urabe jelasin kalau dia terpaksa mengadu domba Sonoda dan Amakawa Agar sampah masyarakat seperti mereka segera hilang Dan kampanye reformasi pendidikan yang dikeborkan wali kota Gato dapat berjalan sukses Tanpa ada murid Badung lagi di SMA fiksional sebagai sekolah percontohan sistem pendidikan yang baru Habis ngebacot, ini telah salam olahraga Di tengah sengitnya duel ini datanglah wali kota Gato melerai mereka Sebagai komen teacher, Gota menjelaskan jika langkah Urabe salah Dan ternyata Urabe mengaku rencananya ini dibuat tanpa sepengetahuan dari sang wali kota alias ilegal Jelaslah wali kota Gato pun marah dan menyuruh Urabe untuk pergi Sang wali kota pun ngajak Gota untuk diskusi di ruangannya tentang kesalahpahaman ini Wali kota mengucapkan permintaan maaf yang mendalam atas kelancangan Urabe asistennya itu Tapi menurutnya, tindakan Urabe tidak sepenuhnya salah karena di era kebobrokan pendidikan seperti sekarang ini Yang dibutuhkan para siswa adalah kepatuhan dan kedisiplinan dengan cara yang tegas Lagi sibuk berdebat, datang juga tuh Maya Sensei ke kantor ayahnya Dia ngaku selama ini mengidolakan sosok ayahnya yang dulu Seorang guru yang selalu mendidik muridnya dengan hati Itulah alasannya mengapa Maya Sensei tidak ingin berhenti jadi pendidik Singkat cerita, wali kota Gato pun mengaku melakukan reformasi pendidikan ini Guna membahasi murid Badung agar insiden yang menimpa keluarganya tidak terulang lagi pada siapapun Tapi menurut Gota, langkah wali kota salah karena kekerasan hanya akan menimbulkan aksi kekerasan lainnya Itulah sebabnya perlunya pendekatan dari hati ke hati untuk menyadarkan murid Badung Perdebatan pun selesai Esok harinya, kontra Gota sebagai guru bantu sudah berakhir Dia pun mengucapkan salam perpisahan pada anak di kelas 3D Perpisahan ini disambut penuh kebanggaan oleh Amakawa CS Akari dan Kosuke atas jasa Gota selama ini Pada akhirnya, Maya Sensei pun ikut kagum pada Gota Dia pun memutuskan untuk merubah sifat dinginnya itu sebagai pendidik guna memulai lembaran baru Lanjut, sore-nya di kantor dinas pendidikan Gota pun melapor pada Ikura kalau tugasnya sudah selesai Di sana Gota diberitahu jika wali kota Gato memutuskan untuk merubah tatanan reformasi pendidikan sesuai yang Gota sarankan kemarin Sang wali kota pun kembali mausan jasa Kamen Teacher untuk membenahi sekolah berikutnya yaitu SMA Gaku Tentu dengan seneng hati Gota kembali menerima tawaran ini dan pastinya dia nggak sendirian geng Karena kali ini yang dipesan wali kota adalah jasa 2 Kamen Teacher sekaligus Tak berselang setelah Gota pergi, datanglah Kusanagi Keigo melapor bahwa dia siap untuk membackup peran Gota Inilah cerita awal mula Gota ditugaskan di SMA Gaku geng Cerita pun tamat boy Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!